Memiliki sebuah bisnis dalam era sekarang ini memang banyak tantangan yang harus terus dihadapi demi keberlangsungan bisnis itu sendiri. Tidak sedikit pula bisnis yang baru saja dirintis tidak genap melewati usia 1 tahun, namun harus merelakan bisnisnya gulung tikar ataupun sudah dalam posisi di ujung tanduk. Hal seperti ini yang harusnya menjadi pertanyaan besar bagi pebisnis lain. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama banyaknya bisnis bangkrut sebelum genap usia 1 tahun? Nah, ternyata ada beberapa aspek nih yang apabila hal ini dilakukan dengan benar akan sangat membantu dalam keberlangsungan bisnis. Oke, aspek yang pertama adalah dari segi pemilihan model bisnis dan target pasar. Sebuah bisnis yang baik adalah yang fokus pada solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya saja nih, bisnis ojek online. Dahulu sebelum ada bisnis yang bergerak pada bidang ini, banyak sekali masyarakat yang merasa kesulitan apabila mereka tidak memiliki kendaraan pribadi ataupun memang tidak dapat mengendarai kendaraan sendiri. Permasalahan itulah yang akhirnya menjadi dasar utama para pemilik bisnis ojek online untuk membangun bisnisnya dan yakin akan terus dibutuhkan sebagai solusi dari permasalahan keterbatasan mobilitas. Aspek yang kedua, yaitu kualitas produk atau jasa. Ini adalah hal kedua yang harus dibangun di awal, bahkan mungkin sebelum bisnis itu mulai dibuka atau launching. Kita sebut saja salah satu merek bisnis F&B terkenal, yaitu kopi janji jual atau kopi kenangan. Apabila di awal pembukaan mereka tidak menyajikan produknya dengan kualitas terbaik, mungkin hari ini kita tidak akan pernah melihat outlet berjilid-jilid yang mudah diakses oleh para penggemarnya. Jadi, menurut kami, faktor kualitas dari barang yang dijual juga mempengaruhi dari keberlangsungan bisnis itu sendiri. Aspek yang ketiga, yaitu sistem operasional prosedur. Memimpikan mempunyai banyak outlet seperti kopi janji jiwa atau bisnis lainnya yang memiliki banyak cabang adalah hal yang lumrah. Namun pertanyaannya, bila Anda memiliki bisnis serupa, apakah bisa melakukan hal yang sama? Mulai dari memilih bahan baku dengan kualitas terbaik, dengan harga yang ekonomis, belum lagi juga harus meramu dan memformulasikan setiap produk dengan standarisasi tersendiri agar lebih mudah dalam pembuatannya lagi. Hal ini merupakan tahapan yang harus dilalui dan tidak berhenti di situ saja setelah semua itu selesai. Semua kegiatan operasional juga harus memiliki standarisasi agar kualitas produk bisa terus terjaga dan memudahkan juga dalam proses pengontrolannya. Standar operasional prosedur atau SOP di dalam sebuah perusahaan harusnya berperan sebagai standar dalam menjalankan setiap proses bisnis agar mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal. Namun sebaliknya, apabila perusahaan tidak memiliki SOP yang optimal, maka dampaknya perusahaan Anda akan mengalami berbagai macam masalah. Apabila Anda merasa kesulitan dalam mengelola sistem perusahaan, yuk temukan solusinya hanya di video seri gratis 10 kunci sukses menerapkan SOP di dalam perusahaan yang bisa Anda dapatkan di website The Consulting Business Consultant. Linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Aspek yang keempat yaitu pemasaran. Pemasaran yang tepat akan sangat membantu sebuah bisnis dalam menemukan target pasar yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain pemasaran secara konvensional, pemasaran secara digital adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sudah banyak sekali platform yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan pemasaran secara digital ketimbang konvensional. Salah satunya adalah kita bisa menargetkan siapa target pasar, berapa umurnya, apa yang menjadi kesukaannya, dan masih banyak lagi. Kemudian aspek yang kelima yaitu pelaporan keuangan. Banyak pebisnis pemula yang menganggap remeh hal ini, padahal memiliki sebuah laporan keuangan adalah sebuah kewajiban dalam menjalankan sebuah bisnis. Peran dari laporan keuangan ini sendiri seperti buku diagnosa, apabila kita sedang melakukan medical check-up, yang mana pada laporan ini akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi tubuh kita, bahkan yang tidak terlihat oleh mata sekalipun. Begitu juga laporan keuangan yang dapat menjadi dasar bagi pemilik bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih akurat. Bayangkan, apabila tidak memiliki dasar dalam pengambilan keputusan atau strategi tertentu, alih-alih ingin mengembangkan usaha dengan menambah stok barang, ternyata masih banyak dead stock yang tidak dapat dijual lagi di gudang, sehingga bukannya yang didapat untung, malah buntung. Karena pasti cashflow lah yang selanjutnya akan macet, dan ini menjadi pertanda awal sebuah bisnis menuju ke arah ujung tanduk. Inilah alasan yang seringkali mempengaruhi bisnis bangkrut hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Laporan keuangan yang baik pasti harus mempelajari setiap hal yang dibutuhkan, dan waktu yang cukup lama untuk memahami setiap proses pembuatannya.